Intro Karangtaruna Desa Mekar Pandega Bekerja sama dengan pemerintah Desa Gari Adakan Festival Pangan Desa Gari 2020 Festival ini adalah kegiatan terobosan untuk menghadapi pasca bencana nasional non-alam pandemik COVID-19 yang dimana sebagai upaya secara serentak dan nyata bersama masyarakat ke-9 padukuan di Desa Gari, Wonosari Dengan membawa semangat nandur opo sekti pangan mangan opo sekti tandur lanlung tinulung sedulur kegiatan ini adalah kegiatan bersama untuk menggerakkan kembali menanam dan memanfaatkan hasil tanam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Adapun tagline yang dibawa adalah Omahku Lumbung Tanganku yang mempunyai harapan untuk menyadarkan dan menggerakkan kembali semangat masyarakat Desa Gari untuk memanfaatkan lahan sekitar dan untuk menghadapi New Normal Pasca COVID-19 untuk jenis pangan lokal di tahap pertama sebanyak 50.000 benih yang terdiri dari benih kacang panjang bayam cabut, cabai, terong, dan tomat benih ini nantinya akan didistribusikan ke-1900 KK sedesagari oleh karantarona unit padukuan masing-masing sebelum bibit diserahkan ke-1900 KK yang ada di Desa Gari ke-9 karantarona unit masing-masing padukuan adakan penyemayan pengen ngewangke koncol-koncol yang ada di Yusun sebagai bentuk motivasi untuk teman-teman bahwa kita benar-benar serius terkait dengan wacana ini wacana tentang festival ketahanan pangan festival pangan desa ini yang mana ini bukan sekedar seremonial tapi kita coba untuk memanfaatkan momentum yang ada di tengah pandemi ini kita harus sama-sama sadar bahwa ternyata kegelahan pangan itu juga hal penting sekali di tengah banyak kegelahan bulan ini sebagai wujud kegelisahan saya komunikasi dengan Pak Kadis berapa persen masyarakat padukuan yang mengagur saat pandemi itu hampir 100 persen nah bagaimana kita membangun optimisme bagaimana pangan itu menjadi sesuatu yang penting makanya bersama teman-teman kerjasama dengan Pak Kadis yang melakukan tak bisa juga kita coba untuk bikin survei survei itu mas Dodi dan kawan-kawan teman-teman karena melakukan itu survei tentang pangan jadi ternyata di desa Anggari itu terkait dengan kebutuhan pangan ada sekitar 16 kebutuhan pangan yang bisa ditanam di desa Anggari dan itu ternyata ketika diuangkan perputaran uang yang terjadi itu hampir 19 miliar nah yang jadi pertanyaan itu kan uang itu lari kemana itu kan itu yang jadi pertanyaan nah bagaimana ketika kita mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada memang saat ini kita memanfaatkan pekarangan yang ada tapi ke depan harapan kami ketika teman-teman karang tarna itu mampu berproses dan mampu membutikan maka selanjutnya adalah bagaimana ada kerjasama dengan pemerintah desa kerjasama lebih misalkan karang tarna dipasrai terkait dengan satu peta lahan misalnya untuk mereka berproses untuk produksi dusun ini bikin produksi tanaman ini dusun ini tanaman ini sehingga nanti ke depan teman-teman mampu untuk berdaya berdaya terkait dengan hasil tanam yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat termasuk masyarakat juga jadi ketika perputaran uang itu di masyarakat ya nanti pada akhirnya yang akan sejahtera untuk masyarakat juga dari masyarakat ke masyarakat untuk masyarakat jadi festival ini adalah festival awal untuk kita bersama-sama memotivasi diri kita bahwa kita mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada karena kita punya tanah satu lahan yang produksi satu lahan yang subur kita coba untuk merubah mindset masyarakat itu tidak mudah kita harus berlanggan terus kita coba harapan kami pemerintah desa tidak bosan-bosan untuk mendampingi kami karena proyek ini tidak cukup ketika kita laksanakan dalam satu kali mungkin bisa target 3 tahun sampai 5 tahun ke depan mungkin nah harapannya dari program awal ini setiap tahun desa terlalu ada program untuk terkait dengan pertanian dan setiap tahun ada festival pangan desa terkait dengan target itu sendiri untuk yang festival pangan desa awal ini kita coba bikin target sekitar kurang lebih 3 bulanan 3 bulan sampai 4 bulan yang mana ada 3 kegiatan sebenarnya yang pertama adalah festival menandur kedua adalah long till long schooler jadi dalam artian dalam pandemi ini masyarakat bisa saling membantu satu sama lain dalam bentuk apapun kemudian disitu kemudian ada kegiatan yang nomor tiga adalah festival film dokumenter jadi dari kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman karangkarna itu harapannya didokumentasikan dan nanti kita upload bagaimana posisi disini adalah kegiatan menanang itu menjadi branding atau trend yang menarik untuk generasi muda saya pernah diskusi sama masasya dengan adanya pandemi ini kemudian bagaimana keterjadian pangan berjuarga masyarakat dunia disandari ketika kemudian masyarakat tidak lagi bisa berupaya terkait dengan mata pencarian dan sebagainya yang menjadi pengikiran utama adalah menyelesaikan kegiatan kegiatan PLC bagi kami itu sementara saja artinya bahwa ke depan harus ada penyelesaian yang disitu sifatnya berkelanjutan tidak ada kemudian diberikan PLT dibelanjakan selesai-selesai kemudian dari diskusi tersebut akhirnya muncul masasya sebagai karantaruna muncul gagasan bagaimana dengan festival pangan saya memanainya terkait dengan festival pangan ini adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masalah kata-kata intinya pada situ jadi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dengan situasi kondisi yang seperti ini dimungkinkan nanti kita sudah seketika secara ekonomi kita sudah menurun kemudian pangan kita juga sudah semakin terbikin kekerjaan pangan kita kemudian juga amunisi dalam hal ini keuangan kita semakin menipis ini akan menjadi permasalahan yang sangat teriskan bagi-bagi kita kemudian masyarakat menggagak sebagaimana adanya festival pangan ini untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat memanfaatkan lain perkaraan walaupun sifatnya hanya sekecil apapun kita manfaatkan entah itu tanaman apa yang sudah tumbuh di situ kemudian kita kita rawa dan sebagainya kemudian kita coba dengan kolaborasi dengan adanya dana desa ini kemudian untuk penyelesaian permasalahan pangan yang mungkin saja nanti akan tinggul ke depan akhirnya ya itu tadi masyarakat ke situ terus kemudian ditambah tidak hanya tanaman yang sudah ada di pekarangan mereka tapi bagaimana kita tambahkan tanaman-tanaman yang di situ bisa dimanfaatkan setiap hari artinya ketika ini nanti berhasil ketika ini nanti berhasil kan masyarakat tidak lagi perlu misalkan sampai dan sebagainya salur dan sebagainya cukup mereka ambil dari dari pekarangan ya target kita adalah bagaimana di masyarakat itu terkait dengan ketersediaan pangan itu tercukupi itu target kita kemudian yang dua memberikan edukasi pada masyarakat untuk pemanfaatan dan pekarangan mereka yang secara secara umum warga masyarakat desa dari terkait dengan pekarangan itu mereka masih luas untuk pemanfaatan tanaman dan ini pandemi ini kita ambil bisa kita ambil yang banyak seperti itu kan mereka kemudian akan berpikir oh iya kita memang juga seperti itu Imawan Umatari Anas Nursifak dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Itul untuk Gunung Itul Vipi sub indo by broth3rmax Terima kasih.